Gitu loh, paling guenya enak ngeliatnya, terus penontonnya tuh juga-juga enak gitu ngeliatnya Misalnya secara tampilan ya, cuman kalo misalnya fitur-fiturnya, gue gak ngerti juga sih sama yang lain tuh, ya kan? Iya, maksudnya aku juga nyari-nyari yang kayak YouTube Kalo live Instagram tuh, menurut aku emang kurang banget proper gitu sih Kayak ngeliat komentarnya juga pusing kan Nah, kalo NemoTV, aku udah download, terus aku udah cari liat-liat juga Mungkin bisa sih ke yang itu, atau Bigo juga, mungkin bisa Cuman kalo misalnya showroom kan aku udah tau banget nih, kayak gimana sih sistemnya Dan showroom kan kayak udah dijelasin juga gitu, waktu di CKT Portia Jadi paling bisa gitu Lebih kayak Bigo, tapi Bigo tuh sekarang kayak lagi pengen ngerubah image gitu dong Gak jadi yang kayak akun-akun senonoh gitu, ketanya sih Lagi branding yang baru Nah, kalo showroom juga bisa buat di radio betul banget Bibir aku kering Dan yang paling aku sedih tuh, aku baru inget kalo misalnya waktu kemarin Nah iya, kalo showroom tuh kayak ada avatarnya Terus ada Terus aku tuh kayak bener-bener bisa tau gitu Orang-orang yang ada di depan tuh siapa aja Yang nonton aku tuh enak gitu, liat komentarnya ada di sebelah kanan Jadi menurut aku lebih Maksudnya sampai saat ini yang paling aku suka live streaming Ini platformnya adalah ini Terus banyak juga fitur-fiturnya Cuman mungkin kekurangannya masih japan Sentris banget ya Maksudnya belum banyak orang-orang Indonesia yang gunain juga Dan mungkin karena fitur si gift-nya itu tuh Kita tuh harus punya Apa sih namanya Banknya tuh harus bank Jepang gitu loh Kalo misalnya member-member Jekety Foriat kan udah Udah barengan sama Jekety Foriat kan Dan akun aku juga Itu tuh di 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 Masuk sistemnya tuh Masuk sistemnya tuh bareng sama member-member Jekety gitu loh Ya kan Nah kalo misalnya Itu sih mungkin kayak harus Dikembangin lagi gitu ya Twitch juga bisa Bener banget Atau Youtube Bisa juga Youtube Cuman kalo Youtube Aku Aku tuh pengen lebih Gimana ya Kayak Akun live streaming gue itu Emang buat Kayak nyampah aja gitu Gue pengen lebih menunjukkan diri gue Yang lebih bebas Terus yang lebih Kalo misalnya di Youtube kan kayak Harus Gimana ya Harus kayak seolah-olah Ya emang perform gitu tampil Kalo disini lebih Pengen Apa adanya aja sih Seru banget dikasih gift Oh my god Ini kayak agak turunan lagi aja Nggak sih bro Terus kan aku kan baru Punya ring light gitu kan Pas akhir-akhir jadi member Kayak sayang banget Nggak dipake Twitch juga Youtube bukan TV biasa Apalagi ada Saweria Twitch juga berat kalo internetnya Kayak Indihome Bikin Saweria Nah Mungkin belum aku pikirin sih Kayak kalo bikin Saweria gitu ya Ya gak sih Jadi ini lebih Akun showroomnya tuh kayak Gue tuh butuh banget Sarana dimana gue bisa ngebacot Dimana gue bisa kayak menunjukkan Omongan gue yang gak jelas Terus Terus Hal-hal yang menurut gue Gak perlu gue filter gitu kan Kalo misalnya live Instagram sama radio Atau sama Atau mungkin nanti gue live di Youtube Itu kan pasti lebih Ngomongin tentang musik gue Nah kalo disini tuh gue kayak Gak pengen banyak ngomongin tentang Kerjaan lagi aja sih Setuju 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 Kayak gitu tuh lebih pengen Kalo disini tuh tempatnya tuh chill Santai gitu Lebih Apa adanya Ya kan Bebas Bebas Apalagi Gue udah kayak Sebebas-bebasnya Mau ngomong apa aja gitu Tergantung Belong guenya mau bertanggung jawab Atas omongan gue Apa enggak Setuju sih Sabi Bisa lebih lepas Bener banget Setuju Iya showroom tuh Kayak bisa buat random talk aja Karena kan ini juga ada fitur adilnya Jadi gue gak perlu kayak Nunjukin muka kan Cuman Karena ini adalah pertama kali Setelah gue menjadi X member Ciketipotiet Ini Welcome 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 Selamat datang semuanya Podcast sarkas nadila Ya ampun Kita gak boleh sarkas Nanti kita ditubirin Iya gak sih Welcome to Yakanrom Iya sih Kebanyakan ngomong Hai Dan tau gak sih Kemarin setelah gue Ngetweet yang setelah Apaan sih Setelah gue ngetweet Tentang Kenapa gue bisa ngerti Sama Ex member yang Mereka Itu Bisa sampe Kayak benci banget gitu Sama Fans JKT Atau sama JKT nya Kayak mereka tuh bisa Nunjukin itu Kan maksudnya gue Gue ngerti doang Sampai gue ngerti doang Tapi gue gak Bilang kalo gue bakal ngelakukan itu Nah Setelah gue ngetweet panjang Lebar kayak gitu Terus gue kayak Ngebacot Banyak banget Gue ngapain coba Gue Uninstall twitter Jadi gue kayak Dua hari Ya kan Kalo gak salah Dua hari Gue tuh kayak gak ngetweet gitu Gara-gara Kenapa harus Feel the team Maksudnya kayak Banyak banget Bukan banyak sih Ada beberapa contoh Member-member Ex member JKT48 Yang Dulu-dulunya tuh Malah kayak jadi berantem Sama fans JKT48 sendiri Atau kayak Kayak nunjukin Gak suka gitu deh Sama fandomnya gitu Jadi gue emang Uninstall twitter Bukan karena gue Ngerasa gue Ditubirin ya Atau gue ngerasa di Kayak banyak orang yang Pro kontra Eh yang kontra Sama gue Cuman Gue kayak malu aja Kenapa gue bacet banget Gitu Gitu Kenapa di uninstall Kalo bisa lewat Karena kalo misalnya Tetep ada akunnya Gue kayak Pasti pengen Buka-buka terus Gitu Jadi gue Bener-bener Uninstall twitter Doong Dua hari Dua hari Dua hari Dua hari Apalagi kan Gue sebenernya Anaknya tuh Musik kayak Twitter banget Gitu Daripada Instagram Terus sebenernya gue Lusuk main twitter Kan Dan gue tuh Kalo misalnya Nyari informasi Apapun tuh Langsung di twitter Karena Biasanya Paling update tuh Di twitter Terus Informasi tuh Paling cepat Menyebar tuh Menurut gue Lo twitter Jadi Paling gampang Kalo misalnya Gue nyari berita Larangan ngudik Pasti gue langsung Nyari di twitter Gak nyarinya Di itu Nganyari di Mana sih Ini memang di browser Gitu Tubir Paling update twitter Karena bener banget Paling gampang Tubir tuh di twitter Kalo gak di facebook Karena kan komennya Langsung Bawah 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 Gitu Kalo di twitter Kan kayak langsung Ncari keywordnya Udah keluar semua Kalo di instagram Kaya Lo mau tubir Tapi lo harus bikin Foto dulu Gitu Apalagi di tiktok Kaya lo mau tubir aja Harus bikin video dulu Kan ribet banget ya Kalo di twitter Kan tinggal Ngetweet aja Tinggal ngetik doang Hahaha Gitu Tubir Bikin foto dulu Ya kan Mas kayak ribet banget Nah jadi gue Emang lebih suka Main twitter Sebenernya Nah Terus gue Kayak kemarin tuh Gue install twitter Karena menurut gue Kalo misalnya gue Dalam kondisi yang Menurut gue Gue lagi gak Lagi kacau Hi Gak nge-lag Gak nge-lag Sumpah Tapi gue kaya Abis bales Cek Nyokap gue Dia dibales Like I'm back I'm back I'm back I'm back Dulu Karena aku takut Kayak kalo misalnya Aku semakin Dalam pikiran yang kacau Aku semakin bacot Terus aku semakin gak jelas Terus aku harus Mempertanggungjawabkan Bacotan-bacotan aku kan Lo gak mau Jadi aku gak mau lagi Ngetweet Kalo misalnya Kayak bacot gak jelas doang Jadi aku kayak Uninstall dulu Dua hari Terus abis itu Aku kayak ngerasa Aku udah dalam kondisi yang Baik Abis itu Aku jadinya Install lagi deh Yeay Ya Allah Gue malah kayak Cetetan sama nyokap gue Doang Udah kan Tadi Sampai mana ya Ya udah Sampai situ Ya Banyak banget Sebenernya kayak Setelah gue Cabut Dari JKT Banyak banget Hal yang pengen gue ketawain Sama diri gue dulu Terus Sama hal-hal yang Kayak pengen ketawain aja Kayak aneh Kok goblok banget sih Dulu gitu Atau Kayak ngelakuin Kebodohan-kebodohannya Kayak Ya anjir Malu banget Sumpah Kenapa gue kayak gitu ya Dulu Terus Jadi kocak aja Ya kan Ya gak sih Spill semuanya Aku tuh gak Gimana ya Gue tuh suka banget Itu kan Mendingnya spill disini aja Iya Jadi kayak Spill-spill Ah gak mau gak Ngespill-gespill Kekocakan gue Kayak Gue pengen ketawain aja Hal-hal yang Kebodohan-kebodohan gue dulu Terus kayak Kebencian-kebencian gue Pada saat itu Sama orang-orang Tapi semua hal yang buruk Tapi semua hal yang buruk tuh Kayak Apa ya Maksudnya Kalau misalnya gak ada yang buruk Kayaknya gue juga gak akan bisa Sampai di titik ini gitu Gue gak akan bisa Gak akan bisa Sekuat ini juga Jadi Hal yang buruk itu Cuman bisa gue ketawain aja Udah gak bisa gue Udah gak bisa gue Membenci lagi gitu Karena Ya itu Kayak Yang bikin gue sekarang Jadi seperti ini Gak bisa Banget Itu sih Gak bisa banget benci gue Sama Jiket itu kayak Sayangnya tuh udah Apa ya Udah tulus gitu loh Kayak lu Kalau udah sayang sama orang kan Lu Walaupun lu Sakit Walaupun lu sedih Tapi lu Tetep sayang aja gitu Ya gak sih Ya gak sih Mulu ya Hahaha Tapi gue pernah guys Ada di titik terendah gitu Jadi Ini gue ceritain aja ya Jadi Waktu itu Penting gak sih Net Berdamai sama Masa lu Jadi waktu itu Ah gak mau deh Gue gak mau Cerita sekarang Kalau misalnya penontonnya Menurut seribu Banyak ya Kayak Cara ceroboh mencinta Bener banget Mungkin Kalau misalnya Apa ya Mungkin kalau misalnya Gue ngeliat orang-orang Yang terlebih Yang terlebih Kayak Gen 2 gitu ya Yang kan gue Paling Paling tau ceritanya Sama gen 2 Gue tuh Ngerti banget Cerita yang Kita kayak benci banget Sampai yang Aduh gak bisa lagi nih Gue Kayak gini Mulu Ada yang dimana kita tuh Ngumpul tuh Sampai kayak nangis-nangis Kenapa sih Kenapa sih kita kayak gini Kenapa sih kita diginiin Tapi pas Besoknya Yaudah Semua back-back aja Pas kita ketemu Sama kalian lagi Sama fans-fansnya Kita punya alasan lagi Untuk bisa Untuk bisa Cinta sama J.K.T.Fordiat gitu Jadi Kayak love-hate relationship Aja sih Ya Karena menurut gue Kalo misalnya gue Ngebenci jacket itu Bener-bener Kayak gak etis banget gitu sih Bener-bener Gak tau malu Dan Kayak Bener-bener kayak Gue ngejilat Ludah gue sendiri gitu Gue 8 tahun disana Terus pas gue cabut Menurut gue Ngejilat-jilatkin J.K.T Itu menurut gue Kayak gak Gak banget gitu Hahaha Iya bener banget Don't bite the hand That fits you Bener Ya kan Gak etis Dan gak Gak Professional aja Ya Kayak kebencian Maksudnya Sakit hati gue Sama banyak hal Yang terjadi Kan 8 tahun itu Kan gak mungkin ya Gue seneng Itu munafik juga sih Masih ada Banget Hal-hal yang Bikin gue Down Terus naik lagi Down Naik lagi Naik down Naik down Naik down Ya diketawain aja Semuanya Jadi udah gak bisa Membenci lagi Karena Kayak Karena kayak Udah sesayang itu Dan setulus itu Maksudnya Perasaannya Cintanya tuh Udah yang Kayak Se-bonding itu Gue sama Gak etis Dan sama Orang-orang Di dalamnya Ada Ipi Halo Ipi Semangat ya Ipi Gak etis Tiga Kalian mau nanya Apa lagi nih Tapi beneran Loh Gue tuh Gue Maksudnya Gue sadar Gue momen Mau cabut itu Pas gue Ditinggi Jadi Kalau ditinjikan Ibaratnya Gue udah Kayak senior Banget Kan Karena situ Cuman ada Gaby sama Kak Friska Nah Pas itu tuh Gue lagi latihan Kan Lagi latihan Sama Tinggi Yang lain Kalau gak salah Belajar Lagu single Atau apa Gitu Lupa Nah Itu tuh Kayak semuanya Bener Dan itu Lalu gue Gampang banget Terus Pas 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 kita Latihan Gue tuh Salah Dan Salahnya tuh Fatal Dan Pas gue Salah Semua orang Tuh Kayak Biasa aja Bahkan gue Nggak dimarahin Sama sekali Bahkan gue Kayak Kayak Nggak diapa-pahin Kayak berlalu Aja gitu Nah Disitu tuh Momen yang Gue ngerasa Oh Ini beneran Kayaknya ini Beneran deh Kayaknya ini Bukan tempat Gue bisa Berkembang lagi Gitu Karena Gue Nggak Ngerasa Gue Nggak Punya Tekanan Yang Tekanan Yang gue Butuhkan Lagi loh Untuk Berkembang Gitu Saat orang-orang Udah Nggak punya Ekspetasi Lagi Terhadap Gue Kayak Gue Ngerasa Oh Berarti Ini udah Cukup Gitu Ilmu Yang Gue Dapatkan Misalnya Gue Nggak Tau Ya Itu Maksudnya Pikiran Yang Bener Dan Salah Menurut Gue Semua Orang Punya Pendapat Dan Hahaha Iya Udah jadi senior Pastinya juniurnya Segan Tuh Ya Bukan Maksudnya Bukan Disitu Bukan Juniurnya Tapi Staff Staffnya Juga Kayak Pada Diem Aja Gitu Kayak Nggak Ngerasa Gue Salah Atau Gimana Biasa Aja Kayak Nggak Berlalu Jadi Menurut gue Udah Nggak Ada Tandangan Lagi Dan Gue Ngerasa Kayak Ya Mau Segimana Lagi Ambisi Gue juga Bukan Menjadi Center Jadi Poriat Gitu Terus Disitu Pas Dimomen Itu Gue Ngerasa Kayak Oke Udah Kayaknya Udah Cukup Gue Disini Karena Gue Ngerasa Kayak Gue Ngerasanya Orang-orang Anggepnya Gue Bisa Dan Gue Pasti Oh Kalau Nadila Pasti Bisa Nanti Juga Bisa Lah Diam Jadi Gue Ngerasanya Kalau Misalnya Ngerasanya Tekanan Yang Waktu Itu Gue Rasain Impian DJGT Udah Semua Capa Sebenernya Impiannya Itu Back Banget Kayak Gue Pengen Banget Pas Jadi Member Gue Bisa Ciptain Lagu Yang Dinyangin Sama All Member Jadi Gue Suka Banget Lagu Pesawat Kertas 365 Gue Pengen Banget Bisa Ciptain Lagu Yang Kayak Gitu Yang Di Apa sih Namanya Yang Dituin Yang Dinyangin Sama Member Gitu Itu Kayak Impian Terbesar Gue Setelah Gue Menciptakan Lagu Sebareng JKT 48 Akustik Tapi kan Maksudnya Impian Yang Kayak Gitu Tuh Gak Ada Gitu Belum Pernah Ada Di JKT 48 Jadi Gue Gatau Kayak Harus Mencapainya Dan Menggapai Itu Kayak Gimana Karena Menurut Gue Bisa Ngeluarin Single Atas Nama JKT 48 Akustik Aja Gue Udah Ngerasa Amaze Banget Kayak Wah Gila Sih Ini Baru Baru Empat Member Ini Doang Lo Yang Kayak Gini Setelah Kira-kira Tujuh Tahun Eh Enam Tahun Eh Tujuh Tahun Ya JKT 48 Ada Terus Bisa Kayak Gitu Coy Wow Jadi Gue Kayak Kayaknya Kayaknya Kalo Misalnya Impiannya Sebesar Itu Kayak Susah Banget Buat Dicapai Gitu Apa Maksudnya JKT 48 Afiliasinya Langsung Sama 48 Group Terus Kita Nggak bisa Sembarangan Bikin lagu Dan Nggak bisa Sembarang Ngerilis Lagu Kayak Harus Harus Ada Approval Itu Banyak Gitu Maksudnya Waktu Itu Bikin Lantang Juga Approval Nya Juga Banyak Bukan Nggak Cuman Di JKT 48 Tapi Kayak 48 Group Nya Yang Di Jepang Juga Kayak Butuh Approval Gitu Kayak Diliat Liriknya Apa Artinya Apa Terus Nadanya Terus Aransmen Nya Jadi Mungkin Nggak Tapi Menurut Gue Kayak Mungkin Emang Itu Nggak Bisa Dicapai Di JKT 48 Mungkin Kalau Misalnya Punya Kesempatan Bisa Jadi Aduh Gue Kayak Ngomongnya Kecepetan Gue Cape Sendiri Jadi Mungkin Kalau Misalnya Hal Itu Bisa Maksudnya Kalau Misalnya Gue Punya Kesempatan Itu Nanti Buat JKT 48 Sebagai Nadila Sendiri Yang Menurut Gue Itu Juga Jadi Salah Satu Impian Yang Besar Buat Gue Gitu Guys Capek Hari Hari ini Aku Ke Kampus Buat Ngambil Surat Kayak Surat Persetujuan Dosen Pemiming Itu Terus Terus Juga Tadi Gue Nge-inskripsi Sama Omi Eh Sama Temen Gue Kayak Kalian Kenal Omi Dan Hari Kamis Sama Jumat Gue Bakal Ke Bandung Dan Di Bandung Itu Gue Ngaliburan Karena Gue Bakal Tour Radio Visit 98 Radio Wow Beb Banget Kan Jadi Di Hari Pertama Gue Bakal Visit 5 Radio 4 Visit Dan 1 Instagram Story Terus Juga Di Itu Gue Bakal Ada Di 3 Radio Cuman Di Ardan Itu Gue Bakal Perform 2 Kali Di Pagi Sama Di Sore Asik Jadi Ini Kayak Tour Promo Pertama Gue Sebagai Seorang Penyisa Walaupun Sekarang Masih Bisa Ke Radio Dulu Ya Maksudnya Gak Bisa Ngadain Meet And Grid Atau Gimana Karena Juga Masih Ter Apa Sih Ter Halang Oleh Protokol Kesehatan Yeay Jadi Kalian Pantengin Hari Kamis Dan Jumat Dari Pagi Sampai Malem Gue Bakal Nemenin Radio Radio Itu Di Bandung Sampai Sampai Tidak Ngomongin Apa Lagi Udah Seribu Oh my god Kalian Mau tau gak Si cerita Yang Bener Bener Membuat Gua Down Banget Are You Ready Are You Ready Kayak Titik Gimana Gua Ngerasa Gua Harus Bisa Belajar Banyak Blocking Are You Ready Spill 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 Oke Ini tapi gue gak pernah membenci Orang yang terlibat Dalam hal ini Maksudnya Hal itu walaupun hal yang berat Tapi gue jadikan pembelajaran Dan gue jadikan Apa ya Gue jadikan Satu apa ya kekuatan yang Ternyata Itu tuh jadi hal yang baik gitu Oke 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 jadi Kalau di JKT48 itu kan Biasanya setiap Dulu ya kalau misalnya Kita itu setiap akhir tahun tuh Kayak direkap gitu loh Satu-satu member-member tuh ditanyain sama Bos Bos JKT48 gitu Sebut saja Dia bos ya gue juga gak tau jabatannya apa Dia namanya Nama apa sih Nama jabatannya tuh Dia tuh apa Kayak CEO apa-apa gitu ya Gue gak tau Cuman Iya yang gue tau Ya dan semua orang tau Kalau dia tuh bos Tapi orangnya udah gak ada Di JKT48 ya Nah Jadi waktu itu tuh Gue kayak Kan satu-satu gitu kan Kayak dikasih Maksudnya Kayak cuman ngobrol-ngobrol doang sih Gimana setahun kebelakang gitu Kayak apa aja sih Yang kamu rasain Terus Gimana Perasaan kamu Terus kayak apa aja Yang pengen kamu capai Sebenernya kamu tuh pengen ngapain sih Nah pada saat itu kan gue Kayak umurnya Berapa ya Masih muda lah ya Masih 16-17 tahun gitu Kan masih Bodoh lah ya Iya bodoh Remaja Indah lillahi tuh Maksudnya apa sih Enggak Ini bukan Jiro Sang Guys Bukan Jiro Sang Kalau Jiro Sang Kan kayak lebih Ngurusin Sistem Teater ya Ini bukan Jiro Sang Guys Pokoknya kalian Gak kenal Sama sekali Pokoknya Beneran Gak kenal Sama sekali Kalau Kak Jiro Sang Kalau Marhum Jiro Sang Dia ngurusinnya Teater kan Sama Group CKT4 Gitu Udah Nah pokoknya Tuh ada Ada Pokoknya Ngobrol-ngobrol Gitu kan Iya Ngobrol-ngobrol Maksudnya Ngobrol-ngobrol Yang kayak biasa Kalau gue kan Ya tegang lah ya Namanya gue ngobrol Sama boss Gitu Nah Abis itu Ada satu Kalimat Dimana gue Salah ngomong Karena gue Bodoh Dan gue Deg-degan Jadi tuh gue Salah ngomong Dan menurut gue Salah Ngomongnya gue Itu fatal banget Jadi Gue gak ngerti Apa gue Salah ngomong Apa pokoknya Salah paham Pokoknya Ada salah Apa ya Salah pengertian Diantar kita berdua Gitu Nah Abis itu kan Nungguin ya Ya Nungguin gak Nah pokoknya Ada Kesalahpahaman Pokoknya ada Salah paham Maksudnya Gue salah ngomong Jadi terjadilah Kesalahpahaman Tapi gue gak perlu Sebutin lah ya Salah paham Itu apa Nah pokoknya Disitu tuh Gara-gara Salah paham itu Gue dimarahin Gitu loh Dan menurut gue Marahinnya tuh Kayak Kayak dimarahin Gimana sih Terus kan gue Kayak baper banget kan Dia tuh kayak Dimarahinnya tuh Kayak Dia kecewa gitu Kenapa gue bisa Berpikiran seperti itu Tapi pikiran seperti itu Sebenernya bukan Itu yang gue maksud Gitu Jadi dia kayak kecewa Kenapa Maksudnya beliau kecewa Kenapa gue bisa Berpikiran seperti Itu Tapi yang Yang gue maksud itu Bukan Seperti apa yang Difikirkan Jadi dia gak memahami Maksud gue Yang pengen gue Sampaikan Karena Itu kesalahan gue sendiri Karena gue juga Apa ya Karena gue juga Mau nyampaikan Maksud gue itu Dengan salah gitu Ke beliau Karena gue Deg-degan Dan gue juga Bodoh gitu Jadi mungkin Kayak pemilihan Katanya juga Kurang enak Kali ya Nah gara-gara itu Kan gue dimarahin Pokoknya dia kayak Kecewa gitu lah Sama Sama Pemah Maksudnya sama Mindset gue Istilahnya Nah Dari situ tuh Semenjak saat itu Posisi gue kayak Turun kan Ya yaudah Semenjak posisi gue turun Terus gue jadi cadangan Terus Gue merasa Kayanya Gak bisa deh Kalau misalnya Gue gak menunjukkan Hal yang Kayak Gitu Hal yang Bisa gue Gue liatin gitu Usaha gue Serius apa sih Gue di JGT Dan sekomitmen apa sih Gue disitu Dulu Yaudah Gue ngelakuin lah Gue juga Bilang sama dia Kalau gue tuh Pengen bisa Punya banyak posisi Karena gue pengen Bisa terus teater Nah Dari situ juga Gue kayak Kan awalnya tuh Gue cuman bilang sama dia Dan sama Sama Sensei gue Sensei dance gue Sama manager gue kan Gue cuman bilang Kayak kah Kalau misalnya ada yang gak bisa Tolong aku aja yang gantiin Gitu Kalau misalnya Emang gak ada yang bisa Biar aku aja yang belajar Nanti aku belajar sendiri aja Gitu Mau nangis gak pernah menceritanya Jatuhnya multitafsir Gak mungkin Multitafsir Karena emang Gue juga yang salah Maksudnya salah Menyampaikan maksud gue Jadi dia juga salah Salah itu loh Cuman gara-gara Boss baper Lo jadi turun Cuman gara-gara Boss baper Lo jadi turun Enggak guys Enggak gitu guys Jadi Bukan karena Bossnya baper Tapi karena Apa ya Mindset gue saat itu tuh Enggak bisa Maksudnya gue tuh Bisa nerima banget Kenapa gue bisa jadi cadangan Tuh gue tau banget Dan gue juga Enggak menyalahkan dia Kenapa Kenapa dia kecewa Sama pikiran gue Yang ada pada saat itu Gitu Ngerjain kerjaan kalian Maksudnya kalian bilang Kayak gini nih Misalnya Kamu Gimana nih kerjaannya Disini Misalnya gue jadi bossnya Terus gue jawab Terus gue jadi pegawai Yang itu gue jawab gini Ya gue sih Ngerjain kerjaan gue Sesuai sama kerjaan gue aja Soalnya gue Ya Ya gue ngerjainnya Sesuai sama Apa yang Kerjaan gue aja sih Gue Tapi gue kayak males Eh misalnya Tapi gue kayak Gak ada passionnya sih Disini Cuman ya emang Ngerjain aja Pasti Boss lu kan Ada perasaan Kayak kecewa gitu Gak sih sama lo Ngerti gak sih Boss lu tuh bukan Boss lu tuh bukan Tersinggung sama hal itu gitu Tapi boss lu tuh Kayak kecewa Kenapa Lo tuh orangnya Seperti itu gitu Gerti gak sih Nah tapi itu Itu contoh ya Bukan yang kayak gitu Maksudnya Bukan Hal yang Maksudnya hal yang Gue Sama boss gue Salah paham itu Bukan seperti itu contohnya Itu cuma contoh doang Aslinya bukan kayak gitu Nah pasti kan Boss lu kayak Kayak kecewa gitu kan Maksudnya Oh ternyata dia kerja Cuman gini doang ya Oh ternyata tuh dia Emang cuman Kayak Gak ada passionnya ya Ternyata disini gitu Pasti boss lu Berpikir seperti itu kan Dan gue juga ngerti Kenapa dia bisa Berpikir kayak gitu ya Karena itu salah gue sendiri Karena gue Menyampaikan Pemahaman gue Itu gak seperti Apa yang Gue maksud juga Jadi emang Itu salah Besarnya tuh ada di gue Gitu Tapi kan sekarang Nah setelah Setelah Kayak Akhirnya bisa 15 posisi Terus kan aku jadi Masuk Undergirls juga kan Nah setelah Undergirls itu Terus si Tim K3 nya Dishuffle lagi Nah pas Dishuffle lagi tuh Gue malah jadi Cadangan lagi kan Disitu sih Yang paling gue Ngerasa Kayak Lah gimana sih Gue kayaknya udah Ngebuktiin deh Kalau misalnya gue bisa Tapi gue juga ngerti Maksudnya di tim K3 Saat itu kan OP banget ya Kayak isinya Bener-bener gila banget Yang ada Ayana Ada Baby Ada Ada Shani Ada Gracia Ada Yuppie Ada Vini Ada semuanya Ada Naomi Kayak semua yang bagus Ada disitu Gitu Jadi gue ngerasa Maksudnya gue ngerti Kenapa Bisa segitunya Nggak ngasih Maksudnya Kayak teman tim K3 Waktu tuh isinya tuh Kayak bagus-bagus Banget Terus gue Jadi cadangan lagi kan Nah Pas jadi cadangan itu pun Gue tuh bukan cadangan yang Member-member depan gitu loh Kayak gue waktu itu Cadangan nomor Berapa ya Nomor 14 guys Kayak bayangin aja Kan waktu itu Member tim K3 kan Ada 24 Terus kan membernya Yang masuk teater kan Ada 16 Nah Berarti kan cadangannya Ada berapa Ada 8 lagi kan Ya kalo misalnya Lo pikir Bisa Ngegantiin nomor 1 Sampai 8 Nah tapi nomor gue tuh Gue tuh ngegantiin Nomor 14 Disitu tuh gue kayak Sakit hati banget Bener-bener Sesakit hati itu Karena gue ngerasa kayak Lah apalagi sih Yang kurang dari gue gitu Kayak gue perasaan Udah Udah itu deh Udah 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 belajar 15 blocking Terus gue juga udah Nunjukin kalo misalnya Ternyata tuh Gue banyak yang dukung Gue bisa sampe Undergirls Nomor Nomor 4 Nomor 20 Iya Posisi 20 Gitu Itu kayak Momen gue Paling sedih banget sih Aduh gue kayak Jadi pengen nangis Terus gue kayak Ngerasa kecewa banget Terus pas di momen itu Gue kayak Bener-bener Pengen kabur Terus gue kayak Malu gitu loh Buat cerita sama Nyokap gue Kayak Lah emang Gue 6 tahun Kayak gue Belajar apa sih Gitu Kayak emang gue Dapet apa kok Gue masih ngerasain Sesakit hati itu Apalagi kayak Waktu itu kan Isinya tuh Banyak junior gue Kayak Gitu 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 Iya pokoknya gitu deh Gue ngerasa kayak Lah emangnya gue kurang apa sih gitu Sampai gue nanya Apakah mungkin dari attitude gue Terus Tapi gue gak berani nanya sama orang-orang yang Punya kepentingan itu gitu Gue jadi kayak terlalu Gak punya ekspetasi apa-apa sama mereka sih Kayak udah Maksudnya kayak udah Jadi ngerasa Udahlah udah sering gitu Maksudnya dikecewain Jadi gue kayak cuman Nangisnya tuh kayak di depan KTD doang kan Kayak di depan manajer gue Terus dia kayak cuman Nyemangatin gitu Kayak maluk gue Soalnya gue kayak terlalu Kayak malu gitu loh Kayak ngomong sama nyokap gue Hahaha 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 Tidak apa-apa sih nangis aja. Ya bukannya nggak apa-apa ya, tapi kayak malu gitu lah. Itu tuh kalau nggak salah berapa ya? Empat tahun lalu kali ya? Ya bener, empat tahun lalu. Ya pokoknya gue kayak malu lah. Kalau misalnya cerita itu tuh sama nyokap gue, apalagi sama member-member lain ya. Kayak ngerasa malu aja. Waktu itu kan belum terlalu deket sama Rahel juga. Jadi nggak ada orang yang bener-bener bisa banget gue ceritain selepas itu. Waktu itu juga belum deket sama anak-anak akustik. Bahkan kayak anak akustik juga belum terbentukkan. Terus pas di tim K3 itu gue juga kayak belajar banyak banget sih. Belajar 6 blocking. Sampai akhirnya tuh gue bisa menggantiin UP nomor 1. Tapi dari dulu, dari Session Girls juga gue sering banget sih jadi nomor. Maksudnya gue emang kayak selalu bisa menggantikan UP. Maksudnya selalu bisa jadi sadangan UP gitu di nomor 1. Nah tapi pas yang believe itu gue kayak jadi posisi. Gue ngegantiin nomor 14. Terus gue kayak bertanya-tanya. Gue malah ngerasa yang kayak, Anjir apa ini orang pada dendam ya sama gue ya. Kayak gue kenapa ya? Emang ada orang salah apa ya dari gue gitu. Kayak jadi malah nggak percaya diri gitu sih. Terus kayak jadi minder juga. Apalagi kan tim K3 isinya bener-bener cakep-cakep banget. Terus bener-bener yang kayak keren banget. Terus kalau misalnya kayak offer-offer gitu juga kayak jadi nggak pernah diajakin juga kan. Kayak keluar kota kemana gitu. Pasti emang nggak ada. Kadang-kadang emang begini cadangan. Pokoknya kayak setahun deh. Kalau nggak salah tuh gue ngerasain kayak gitu. Sampai akhirnya gue ketemu UP. Tapi walaupun gue kayak menyerah-menyerah gitu. Terus gue kayak sakit hati. Kayak sakit hati itu bener-bener yang kayak... Gimana ya? Kayak jatuhnya tuh benci gitu. Maksudnya pas saat itu tuh gue ngerasa benci. Yang kayak sakit hatinya tuh... Apa sih? Kenapa sih gue digituin gitu? Kayak gue tuh kurang apa sih? Gue tau. Misalnya gue kayak ngerasa... Ya gue tau gue nggak secantik yang lain. Tapi gue juga tau kalau misalnya gue tuh... Bukan orang yang nggak semangat gitu. Kayak walaupun gue ngerasa kayak... Ya walaupun gue jadi cadangan pun... Masa sih gue jadi cadangan tapi buat ganti nomor 14 gitu. Sementara cadangannya kan ada 8. Ya harusnya... Kayak... Harusnya yang nomor 1 sampai 8. Ngerasih nggak sih? Kayak harusnya yang nggak nomor 14 gitu. Karena wajah lo bukan oriental banget. Parah banget rasis. Nah yaudah. Bayangin guys member Kaya Nadila tambah tuh biar fans. Tambah. Bayangin guys member Kaya Nadila tambah tuh biar fans. Nah untungnya gue orang yang jarang banget ditubirin ya. Gue nggak tau juga kenapa. Mungkin karena emang gue juga nggak suka bikin masalah. Kenapa gue dikasih disco? Gue nangis ke si disco. Sakit hatinya pasti sampai gue bunuh-bunuh sih. Nah iya kaya sakit hatinya tuh bener-bener sakit hati banget. Yang kaya... Sampai... Gimana ya? Pokoknya sakit hati banget deh! Yang sampai bikin gue tuh emang nggak pede. Dan gue tuh kaya malu banget gitu sama... Sama temen-temen JKT. Sama nyokap gue juga gue malu. Kayak... Ya ibaratnya dia kan udah kaya nitipin anaknya ya. Di JKT Portet gitu. Gue juga kaya malunya kaya kalo gue bilang sama nyokap gue. Kalo gue ngomong sama nyokap gue tuh gue pasti nangis. Gue malunya kaya... Takutnya nyokap gue tuh lebih kecewa daripada gue gitu. Karena dia kan udah percayain anaknya ke JKT Portet. Gue tuh takutnya nyokap gue tuh kaya sakit hati sama mereka gitu. Jadi gue nggak mau cerita. Maksudnya gue kaya malu. Gue cerita. Gue nggak malu. Gue jadi cadangan gitu. Tapi gue takut nyokap gue tuh ngerasa sakit hati. Yang lebih sakit daripada gue sendiri. Dikasih disko. Udah kan. Nah... Nah abis itu baru deh kebentuk akustik. Dari situ gue kayak... Maksudnya dari sebelum... Diumumin blocking-nya tuh gue udah ngeliatin kan member-membernya siapa aja. Nah waktu itu gue tuh kaya pengennya tuh ngajak bikin cover-cover tuh sama Kak Sandy juga. Aku tuh kan ada Kak Sandy, Tim Catri. Ada Kak Sandy, gue, Aurel, sama Siska, sama Karuna. Nah tapi kan Kak Sandy keburu... Lulus kan dari JKT for Diat. Eh ini gimana sih? Komentar barunya tuh di atas kan? Bener aja. Nah abis itu... Nah abis itu... Gue komennya gimana sih? Nah abis itu... Sampai sekarang ya gue gak tau kenapa gue bisa ada di posisi itu. Karena gue juga gak mau tau. Karena gue gak pengen nanya juga. Karena gue ngerasa kayak... Kalo misalnya gue tau jawabannya. Tapi ternyata gue gak ngerasa kayak gitu. Gue ngerasa bakal lebih sakit hati. Dan gue ngerasa... Gue bakal jatuhnya lebih dendam gitu loh sama... Sama mereka gitu. Sama pihak-pihak yang berwenang. Di sana. Sama pemerintah di sana. Jadi... Gue kayak... Sampai sekarang gue gak tau. Dan gue juga gak mau tau. Kenapa gue bisa ada di posisi itu. Tapi... Dari situ juga gue kayak bersyukur sih. Maksudnya kalo misalnya gue gak pernah ada di bawah kan... Gue gak pernah tau ya... Gimana rasanya... Apa ya... Menghargai setiap usaha yang gue miliki. Kayak walaupun itu gagal. Walaupun itu sulit gitu. Tapi kayak gue bener-bener menghargai setiap prosesnya sih. Kayak setiap tangisan dan setiap sakit hati gue. Dan kekecewaan gue tuh. Gue bener-bener syukurin gitu sih sekarang. Terus... Abis itu kan kebentuk akustikan. Eh maksudnya kebentuk kita berempat tuh. Awalnya tuh gak ada namanya. Bahkan dulu tuh kayak mikirin nama yang... Kayak nama-nama band. Apa ya... Yang lucu. Terus... Kita iseng-iseng tuh. Dan maksudnya di Team K3 pada saat itu kan... Juga... Aku karena Aurel Siska juga bukan member-member yang... Yang emang bukan gitu. Bukan member-member yang di up. Di Team K3. Bagi DJ K3. Nah... Makanya kita kayak bikin apa ya... Waktu itu sama Kak Teddy juga sih. Waktu itu aku kayak... Sama Kak Teddy ngobrol dulu berdua. Abis itu... Kayak ngajakin anak-anaknya. Terus anak-anaknya juga pada bangung. Akhirnya kita... Yaudah deh. Mau bikin video dulu. Awalnya First Rabbit kan. Kenapa First Rabbit tuh gara-gara pengen nunjukin... Kalau misalnya itu deh. Kayak setiap... Setiap terluka bakal menjadi dewasa. Maksudnya karena liriknya juga relax sama kita kan. Akhirnya itu deh. Akhirnya... Akhirnya ke itu... Ke A. Maksudnya ke... Ke... Bentuk kita berempat. Yang belum ada namanya. Tapi tau gak sih aku dulu juga pernah kayak sakit hati gitu sama... Karona sama Siska. Gara-gara mereka audisi aja gitu. For that band. Gue kayak baper banget. Waktu itu gue sampe kayak berantem gitu. Bukan berantem sih. Kayak lebih yang kayak nanyain. Kok kalian gini sih? Kok kalian bisa sih? Gue tuh ngerasa terhianati gitu. Padahal... Kayak... Ya kebebasan mereka juga kan. Toh... Eh ternyata mereka juga gak pilih dong. Iya gara-gara Karona audisi dangdut. Terus Siska audisi JKT for that band. Terus gue kayak... Maksudnya gue kayak... Lah kok kalian malah gini sih? Terus... Kok kalian malah mau ikutan audisi band sih? Kan kita udah punya kita berempat gitu kan? Terus gue jadi kayak... Gue kayak sakit hati gitu. Kayak baper gitu. Kalo misalnya gue sih emang gak mau ya. Jadi kan anaknya kayak... Kita tuh pasti bisa gitu. Kayak tenang aja. Sabar aja. Kita tuh pasti diresmiin. Sama JOT. Cuman waktu itu... Kayak emang mereka pengen ikut audisi aja. Mungkin karena kesempatannya juga bisa dilihat sama fans kan. Gue ngertilah. Sekarang gitu. Kalo dulu kan gue masih kecil. Jadi gue gak ngerti. Kayak pengen berantem aja. Nah abis itu yaudah deh kebentuk. JGT Fatih Takustika akhirnya diresmiin. Terus... Maksudnya sebelum diresmiin pun... Ya kita ngerasain... Bukan privilege sih. Kita ngerasain... Kita bisa perform di mana. Bahkan sebelum terbentuk. Bahkan sebelum kita bisa main dengan proper. Kita kayak bisa perform di PRJ. Menurut gue itu bener-bener... Kayak ngundang Honda. Gila gokil banget sih. Lo mempercayain... Event besar lo ke... Anak-anak... Gak jelas gitu. Iya bener-bener. Kocak banget sih. Maksudnya dari event itu tuh... Jadi kayak kebuka gitu. Pintu rezekinya kemana-mana. Bisa sampe dipercayain. Bisa ke Bangkok. Bisa perform sama... Penyanyi Miraye. Terus bisa ketemu siapa. Bisa kolaborasi sama... Bisa kolaborasi sama... Deren. Sama Sinamon. Sama Rio Febrien. Sama Maya Estianti. Sama Rika Ruslan. Itu kan gara-gara JKT Forte Akustik ya. Kesempatan yang... JKT Forte Akustik punya. Itu tuh bener-bener... Gimana ya? Mau lusain Batsun nomor satu. Mau lusain ter JKT. Gak bisa. Lo ngerasain apa yang... JKT Forte Akustik rasain. Dan JKT Forte Akustik. Rasain juga... JKT... Maksudnya kita berempat juga gak bisa ngerasain apa yang... Apa yang Sinbatsun nomor satu rasain gitu. Jadi... Apa sih namanya? Kesempatannya tuh emang beda-beda banget gitu. Maksudnya... Kita gak bisa ngerasain jadi center JKT. Dan kita gak tau kesempatannya. Dan... Orang member-member lain juga gak tau kesempatan yang bisa kita rasain gitu. Jadi emang menurut gue porsinya emang beda-beda aja sih. Kayak Ci Desi kan bisa ke TV, bisa ke talkshow gitu. Kesempatan yang dia punya. Karena dia mampu untuk bisa ngelawak, terus bisa berkomedi dengan baik. Nah kalau kita kan bisa perform yang beda dari JKT. Jadi menurut gue kesempatannya sama-sama penting dan sama-sama berharga dan sama-sama... Sama-sama baik buat kita masing-masing. Dan gue gak ngerasa JKT Forte Akustik juga lebih hebat daripada member-member lain. Terus member-member lain di bawah kita. Gak cuman kita ngerasa kita punya kesempatan yang gak bisa kalian rasain. Tapi kalian juga pasti punya kesempatan yang JKT Forte Akustik gak bisa rasain. Jadi kalau misalnya dibilang kayak, kan banyak banget ya. Bukan banyak sih, ada beberapa oknum ya. Ada beberapa oknum yang kayak suka bilang, Alah, lo tuh suka menjual kesedihan. Alah, lo tuh cuman ngomongin 15 booking doang. Alah, lo tuh cuman ngomongin JKT Akustik doang. Ya apa? Terus gue mau ngomongin apa lagi coba. Kan emang itu perjuangan gue. Ya kalau misalnya member lain ya ngomongin hal yang lain lah. Ya karena mereka punya perjuangan yang lain. Jadi kayak kocek aja sih. Waktu tuh gue pernah kan yang kayak di-tubirin gitu gara-gara gue ngomongin 15 booking mulu. Gara-gara gue ngomongin kayak kesannya gue menjual kesedihan. Kayak anjir gue gak pernah sih ngejual kesedihan gue. Kayak gue gak pengen sih. Kayak orang-orang ngeliat gue terus jadi kasian gitu. Terus gue nge-vote. Kayak gue selalu, gue tuh selalu pede banget. Kalau misalnya apa yang gue lakuin itu emang gara-gara perjuangan gue sama fans gue. Jadi emang gue orangnya over proud. Dan emang bener gue over proud banget sama apa yang gue laluin sama perjuangan gue. Apalagi itu gue lakuin gak cuman gue sendiri. Apalagi itu perjuangannya gue lakuin bareng-bareng sama fans gue. Bareng-bareng sama member-member lain. Sama bantuan dari keluarga juga. Sama support keluarga juga. Jadi gue kayak agak kesel sih kalau misalnya dibilang kayak gitu. Kalau misalnya gue kayak dibilangnya ngejual kesedihan. Kayak gue gak pernah sih ngejual kesedihan gue. Kasih tau net, bener. Gue gak ngerasih sih gue pernah menjual kesedihan gue. Karena menurut gue setiap member tuh punya ceritanya masing-masing. Dan semua perasaan itu menurut gue penting gitu. Maksudnya kayak semua perasaan orang kan penting ya. Menurut dirinya sendiri. Jadi lo gak bisa ngejudge kalau misalnya. Si A ini lebih berjuang gara-gara si A lebih ini. Si B lebih berjuang gara-gara si B lebih kayak gini. Ya semua orang tuh berjuang. Karena semua orang kan punya. Semua orang kan punya porsinya masing-masing. Dan semua orang tuh punya. Punya medan perjuangannya masing-masing. Jadi menurut gue kalau lo ngejudge gue kayak gitu. Ya lo salah banget. Dan gue bisa sih. Gue bisa mengarah banget. Kalau misalnya lo ngomong kayak gitu. Misalnya orang-orang ada orang-orang yang ngomong kayak gitu. Gue inget banget. Waktu itu gue kayak ditubirin di main face-nya JKT. Waktu itu pokoknya gara-gara kayak dia komen panjang banget. Ngomongin gue over proud. Terus kayak gue ngomongin 15 booking mulu. Gue ngomongin kayak gitu bunga lo yang kayak kesannya gue yang ngejual kesedihan gue. Enggak anjir. Gue ngomongin itu gara-gara ya emang itu yang gue lakuin selama di JKT. Kayak gue mau ngomongin apa lagi. Misalnya gue ngomongin gue cakep. Ya kan. Yang kayak ngapain anjir. Kalau gue cakep terus kenapa. Terus kalau gue jelek juga kenapa. Emang itu jadi satu hal yang bisa gue. Apa sih? Bisa gue jadiin cerita. Ya apa sih? Anjir lah. Hajar ngasih hajat. Iya tapi gue juga tau gak bisa bikin semua orang seneng. Tapi menurut gue ya gue juga berhak sih untuk marah. Dan maksudnya gue berhak juga untuk ngerasa gue gak terima digituin. Ya walaupun gue tau itu sebenernya gak penting. Karena gue gak ngerasa gue kayak gitu. Justru karena gue gak ngerasa gue kayak gitu. Gue kayak kesel banget. Maksudnya gue ngerasa kayak orang-orang yang mendukung gue. Dan orang-orang yang support gue selama ini tuh merasa diremehin juga gitu. Gak cuman guanya doang. Jadi gue kesel. Kayak. Nah ini kan gue berjuangnya sama fans gue. Sama keluarga gue. Sama staff-staff. Sama member-member lain gitu. Gak cuman gue doang. Ya tapi gue juga tau. Gue emang kayak orangnya suka agak cepes-cepes gitu kan. Tapi gue gak ngerti kalau misalnya kayak member-member yang lain tuh waktu dulu kayak ngomongin apa sih. Kalau misalnya ngomongin tentang visi-misinya, tentang perjuangannya. Terus kayak kalau ngerti. Ya. Emang mau ngapain? Emang lo mau ditanya tiap hari udah makan apa belum? Gak mau kan? Kayak gue juga ngerti gitu. Kalau misalnya disuruh makan ya lo pasti bakal makan. Kayak gak usah diingetin lagi. Tapi kalau lapar juga makan. Tapi ya. Kayak. Apapun yang terjadi waktu itu gue sangat-sangat jadi berterima kasih sama semua proses yang udah terjalin dan terbentuk sampe saat ini juga sih. Enggak gue ngerti. Gue kayak capek aja emang gabu-gabu. Ya sesulit apapun gue sangat bersyukur sih. Karena yang paling gue syukuri ya emang bisa ketemu sama kalian semua sih. Beneran deh. Walaupun kayak basi atau klise ya. Tapi kayak menurut gue hal yang paling menyenangkan dari Chikity Forte adalah bisa ketemu sama fans Chikity Forte. Nah apalagi terus kayak pas keluar Chikity pun gue milihnya jalurnya indie lagi gitu. Ya kenapa gak dipegang label aja kan. Gue kayak tinggal duduk-duduk, santai, nerima jadwal gitu kan. Kayak MV-nya udah dibikinin, timnya udah banyak, gampang. Mau MV-nya gimana, mau recording-nya di mixing di Australia, di New York juga bisa gitu. Tapi gue kayak gak mau, nepi, gak mau ya. Tapi gue juga kayak kenapa ya gue gak pengen dipegang label. Mungkin karena itu sih, gue gak pengen dipegang label karena gue gak pengen dibatasin gue berkaryanya seperti apa sih. Gue mikirnya kesitu sih kalau misalnya, gue takut aja gitu kalau di label gue kayak disuruh collab sama featuring sama artis yang kayak gue gak suka jendrenya. Bukan gak suka jendrenya, aku kayak gak cocok sama gue gitu. Atau kayak gue dibuatin gimmick-gimmick kayak gimana gitu, gue kayak gak mau banget. Gak mau, gak mau, gak mau. Tapi kan sekarang udah banyak label-label yang gak yang major, yang kayak kita tahu. Tapi udah lumayan besar juga. Ya kan? Iya gue kayak takut banget sih, gue kayak disuruh featuring siapa gitu yang gue bener-bener gak suka. Terus gue kayak gak bisa menolak karena gue ditantang kontrak atau gue kayak harus nyanyiin lagu ciptaan orang lain. Tapi lagunya tuh gak sesuai banget sama karakter gue gitu. Kayak gue gak ngebayangin itu dan gue juga gak mau. Atau gue kayak didandanin jadi kayak siapa gitu. Atau dibuatin image yang tidak sesuai dengan gue, kayak gue gak mau sih. Jadi mungkin sekarang kayak gini aja dulu ya. Kalau misalnya sambil jalan-jalan, sambil ngejalanin ya, kira-kira nanti bakal ada yang cocok. Atau bakal berkembang dan ternyata emang lebih baik seperti ini ya, ya sudah dijalani saja dulu. Kalau cuan gede gimana? Kalau cuannya gede ya gue ngerti sih, itu pasti cuannya tuh lebih gede. Karena kalau di label yang major tuh biasanya tuh uangnya ada di depan gitu loh. Apalagi kalau misalnya lo nyitain lagunya sendiri gitu. Jadi kayak ibaratnya mereka udah nalangin semua fixed cost production-nya. Cuman nanti lo bayarnya setelah proses promosinya berlangsung atau gimana itu tergantung. Eh sumpah gue dapet tower. Towernya ceketnya 48. Thank you. Nah, gitu sih. Kenapa pengen sendiri itu, emang itu sih kayak gue tau nih. Emang jalannya sulit dan gue tau kayak nyari uangnya kan gak bisa langsung ada di depan mata kayak gue ngeluarin single. Terus sebulan kemudian gue dapet uangnya gitu. Gak kayak gitu kan. Tapi gue percaya aja sih. Dan tim gue juga orangnya kayak pada optimis-optimis banget gitu. Jadi gue percaya aja sih kalau misalnya gue menjalankan ini dengan baik dan gue ngejalanin ini dengan sepenuh hati. Terus gue juga membaca peluang dan situasi yang bisa gue manfaatkan dengan baik. Menurut gue bakal berjalan dengan baik walaupun jalannya tuh gak instan gitu. Karena gue juga gak pengen yang instan. Karena gue juga pengennya yang dikenang gitu loh. Gue gak pengen kayak gue gampang dilupain gitu sih. Kayak gue tau banget caranya dapet uangnya yang cepet. Apalagi gue cewek, terus gue masih muda, terus gue juga gak jelek. Kayak gampang lah. Maksudnya gue tau caranya, gampang. Kayak gue ngapain juga ngelakuin hal yang receh-receh juga bisa gitu. Tapi kan gue gak mau. Kayak gue gak mau dianggap kayak gitu. Gue gak mau kayak abis gue kayak gitu, terus orang lupa. Karena sebulan kemudian ada cewek yang lebih cakep lagi daripada gue. Ya gak sih? Bukannya gue menjual diri gue, guys. Maksudnya, bukan kayak gitu. Bukan. Maksudnya nih ya. Kayak gue ngerti caranya instan yang kayak lo cepet terkenal. Lo tuh tau lah pasti kayak lo bikin konten prank. Atau lo bikin konten kayak... Yang receh-receh gitu loh. Bukan yang kayak gue jadi simperan omong gitu. Nah. Nah. Hai di Bungkam Rezim Hai guys, I'm back Itu kira-kira ada siapa coba Karena nelfon gue Video kok lagi Gila-gila aja juga dia Enggak guys, aku gak di Bungkam Rezim Di Bungkam Rezim Emangnya setelah ini Kayak kalian jadi Maksudnya ada omongan aku Yang membuat kalian jadi harus tubir Kan gak ada kan Aku kan anti-tubir Tapi gue suka sarkas Tapi gue gak suka Berantem, gimana ya Jadi Kocek gak sih? Tubir bisa diciptakan Artinya gue jarangkan ditubirin Karena aku sih main aman guys Tadi gue cerita sampe mana ya Gue juga lupa lagi Sampai om-om-oh Yang nyari instan Ya maksudnya Kalo misalnya lo ngeliat Algoritma Internet Kayak Youtube Kayak Instagram Kayak Twitter Kayak lo udah pasti tau lah Yang naik tuh yang kayak gimana Ya tergantung lo Lo mau ngikutin Algoritma itu Apa lo pengen tetep Stance jadi diri lo sendiri Tapi ya naiknya lama Gitu Dan emang sulit juga Perjuangannya Dan gue memilih yang Sulit dan lama itu Bukan kayak sosok Pengen jadi Sosok jadi unlimited Terus kayak sosok jadi Anti mainstream gitu ya Bukannya gimana Maksudnya bukan Gak pengen kesitu sih Gimana ya Jelasinnya Bukan yang kayak sosok Anti banget gitu Anti banget ini Anti banget itu Cuman Ya pengen Jadi diri sendiri aja sih Karena gue juga gak kayak gitu Ya Gue gak perlu jadi kayak gitu kan Sampai berapa lama Kira-kira Nggak maksudnya Sampai berapa lama Apa nih Sampai berapa lama Nama gue Gimana Nggak ngerti Kayak band-band besar yang lo liat Sekarang juga Ya mereka tuh udah bertahun-tahun Puluhan tahun gitu Ada di industri ini Tapi kan yang mereka Lakukan adalah mereka konsisten Makanya mereka bisa terpuji Sampai sekarang gitu Dan karya mereka tuh Masih bisa dikenang Sampai sekarang Ya karena mereka konsisten Dan mereka bener-bener ngelakuin Apa yang mereka bisa Dan mereka bener-bener ngelakuin Sesuai dengan Karakter mereka sendiri Dan gue insya Allah Pengen berada di jalur yang Yang seperti itu gitu Tapi gue tau mungkin Kayak sulit Dan mungkin agak lama gitu Susah naiknya Karena Mungkin gak banyak Yang Suka kan Cuman Gue percayalah Semoga bisa gitu Nggak ngasih Kayak Gue send batu aja bisa Nomor 5 lagi Setelah 7 tahun Yang gak tau juga Kayak perjalanan gue Menjadi musisi Untuk bisa Ada di titik Dimana gue bisa dikatakan Sukses itu Butuh berapa tahun Tapi gue kayak Ya kalau misalnya Gue ada di jalan yang bener Gue percayalah Nyampe Ada apa di atap Gue kayak pengen Melihat ke atas aja Ini gue kayak harus Nge-absent gitu Nggak sih Gue kayak malu sih Kalau misalnya kayak Nge-absent gitu Karena sebenernya Ya gimana Kenapa gue pilih Platform showroom Ya Gara-gara itu kan Misalnya gara-gara Emang platformnya tuh Enak gitu Gue bisa Ngelihat diri gue Enak Terus gue bisa Ngelihat komennya Enak Terus gue bisa Ngelihat orang-orang Yang nonton gue Enak Ya kan Jadi kalau misalnya Dapet Kayak hadiah gitu Ya gue bersyukur Banget sih Ya kan Tapi kalau misalnya enggak Juga enggak apa-apa Karena emang gue Emang niatnya Pengen cerita aja Kayaknya gue Nggak bisa nyanyi deh Karena gue bindeng Gara-gara Tadi gue nangis kan Gila sih Showroom Membuat saya menangis Kacau Kenapa enggak dari dulu ya Showroom Nggak tahu Karena waktu pas awal Keluar JKT Itu gue emang Pengennya Nyari platform yang lain Yang Semacam kayak gini Cuman yang lebih umum aja Kayak Nemo Atau Apa gitu Tapi Setelah gue reset Emang Belum menemukan yang lebih nyaman Daripada showroom aja Jadi kalau misalnya nanti Menemukan yang lain Mungkin kita bisa Pindah ke platform yang lebih Banyak digunakan sama Masyarakat Lokal Karena kan ini Maksudnya masih Segmented Kayak fans JKT Banget gitu Yang memakai showroom Iya kan Mau nanya band favorit Lo apa Gimana ya Kalau nanyain band favorit Gue tuh banyak banget Ngedengerin lagu Cuman Yang sampai sekarang Gue tuh ngerasa Gila nih Band tuh jenius Banget gitu Dan Gue nyaman dengerinnya Itu kayaknya Radiohead Kayaknya itu Nomor satu Band favorit gue Radiohead Kalau kalian apa? Kalian apa? Kalian apa? Kalian apa? Kalian apa? Tipe lagu? Tipe lagu gue kayak lagu-lagunya Reminis gitu deh Kalau kalian apa? Black Queen Rapsody Oasis MCR Fleet Foxes Malik Kangen Band Blink Wine 82 182 Coldplay Dewas 19 Wah banyak nih Gue radiohead sih Nomor satu Setelah itu Mungkin bisa Setelah itu Bahkan gue gak bisa nentuin deh Kayaknya nomor satu gue Emang radiohead sih Kayaknya lo bayangin gak sih Kalau lo udah se-genius radiohead gitu Terus lo udah kayak sekeren mereka Dan lo Nama lo tuh udah sebesar mereka Kayak lo udah gak perlu mikirin Kayak endorsean apa gitu kan Lo udah gak perlu Mikirin Kayak Aduh gue Bayar Kosan tuh pake Nyari endorsean dari mana Gitu ya Atau kayak Kerjaan dari mana nih Kayak lo tinggal bikin lagu aja Lo udah pasti Bisa Bayar semuanya Ya bayangin aja dulu Maksudnya kayak udah Yang kayak sebesar itu gitu Gila sih Memang gini semangat Which album is your best radiohead My favorite album is Oke computer Wow Tapi But I love the bands Banyak lagu-lagu yang aku suka dari the bands Tapi My favorite album is Oke computer In rainbows juga suka Wow Mantap Kalau ditawarin saya siaran radio gimana Ih Tau gak sih Aku tuh juga Punya cita-cita banget Bisa menjadi seorang penyanyi Penyanyi radio Penyanyi radio Kayak Aku kan suka ngomong Kayak suka cerita gitu kan Jadi menurut aku Kayaknya cocok deh Kalau jadi penyanyi radio Eh penyanyi radio Atau gak Jadi News anchor gitu Cuman kalau penyanyi radio kan Pasti pembawannya lebih santai gitu ya Kalau nanti anchor kan Kayak harus Lebih serius Terus juga harus dipikirin Tata Tata bicaranya Nada bicara juga kayak gimana Jadi Berminat sih Mungkin ada yang punya Kenalan gitu kan Mau Radio gitu Bisa Yaudah kirim CV Oh my god Beneran gak sih Air radio-radio Bagaimana nih Kalau podcaster Gimana net Mungkin ya Tapi aku tuh kayak Sayang gitu loh Kalau misalnya podcast Kan sebenernya bisa Dibikin Di Di youtube channel Aku juga Maksudnya Di podcastnya Dalam bentuk video Jadi menurut aku Karena aku udah punya Akun youtube channel Kenapa aku gak bikin podcastnya Di youtube aja Jadi sekalian Beneran diniatin Gitu loh I will listen to Oke computer Until Tidier Good luck Gitu sih Maksudnya kan Kalau misalnya Gue bikinnya Di youtube Gue juga Kayak Enak gitu Misalnya Nambah-nambahin Konten Di youtube Gue kan Pokoknya Pokoknya youtube Gue itu Pokoknya youtube Gue itu Video-videonya Gak boleh Gak jelas Gitu Pokoknya Itu adalah Akun yang Paling bersih Dari seorang Nadilah Gitu Itu tuh Adalah Youtube-nya Nadilah Kayak Bener-bener dipikirin Gitu Yang kayak Bagus lah Iya Terkonsep Gitu ya Youtube-nya Iya Gitu Bener Bener banget Karena kan Kalau searching Musi sih Pasti langsung Ke youtube-nya Kan Kayak Nyariin Musik videonya Terus Nyariin Misalnya Dia live Performance Dimana Gitu Pasti Kayak Nyarinya Langsung Ke Youtube-nya Jadi Menurut aku Kayak Youtube Itu Hal Yang Banyak Aku Filterin Aja Terus Gue kayak Ngomong apa lagi Ini Ini Berapa Jam Si Ih Gue Dapet Itu loh Kayak Tower Lagi Sumpah Thank you Banget Ya Towernya Jika Tipotit Lagi Ih Keren Banget Thank you Ya Oh my God Udah Satu Setengah Jam Guys Cuman Kayak Bodo Amet Nggak Sih Mau Berapa Jam Diskasih Ke Gue Kalau makan 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 Aja Guys Katanya Ada yang Nggak Jadi Jadi Makan Gue Makan Makan Aja Kenapa Nggak Makan Terus Tadi Maka Ngomongin Apa Lagi Ya Yaudah Kalian Nanya Deh Terus Kayak Seru Gitu Deh Maksudnya Gue Jadi Penyanyi Kayak Gue Beneran Tau Gitu Prosesnya Gimana Gue Tau Apa Yang Namanya Publisher Apa Yang Agregator Yang Namanya Media Relations Itu Gue Nggak Tau Dulu Kan Bahkan Gue Nggak Tau Label Gitu Distributor Kayak Nggak Tau Sama Sekali Waktu Dijakiti Kan Kayak Tahunya Ya Lo Recording Abis Itu Press Conference Abis Itu Udah Kayak Nggak Ada Tanda Tangan Apa Tanda Tangan Apa Karena Kan Semuanya Udah Diurus Sama Management Kan Nah Kalau Sekarang Dia Penyanyi Solo Jadi Tau Semuanya Prosesnya Kayak Didaftarin Lagunya Kesini Ke Publisher Gitu Terus Juga Didaftarin Lagunya Ke Aggregator Jadi Nanti Kalau Misalnya Revenue Digitalnya Ditariknya Sama Aggregator Tapi Kalau Misalnya Revenue Performance Atau Di Youtubenya Itu Dari Publisher Gitu Gitu Kayak Hih Seru Banget Baru Tau Ternyata Ternyata Ngelindungin Hak Cipta Musik Itu Gak Semudah Yang kita Pikirin Yang kayak Yaudah Langsung Rilis Rilis Aja Gitu Tapi Kalau Misalnya Kita Emang Pengen Melindungi Lagunya Kan Kita Gatau Ya Lagunya Tuh Kayak Bakal Bisa Aja Lagu Yang Dikeluarin Sekarang Tapi Baru Buminya 20 Tahun Lagi Atau 15 Tahun Lagi Jadi Aku Tetap Bisa Mendapatkan Hak Cipta Dari Lagu Tersebut Si He Seru Banget Kayak Jadi Tau Tanda Tangan Tanda Tangan Terus Gue Baru Baru Ngerasain Tanda Tangan Yang Mataraya 10.000 Itu Gara Ngurusin Hak Cipta Lagu Sebelumnya Bahkan Gue Gatau Ada Namanya Mataraya 10.000 Berarti Menyenangkan Iya Sikel Jadi Lebih Tau Tau Itu Ayo Ini yang mau nanya gak Iya Selain Jadi Tau Juga Nambah wawasan Terus Jadi Lebih Apa ya Lebih Menghargai Juga Maksudnya Gue Juga Jadi Lebih Gak Pengen Sembarangan Kayak Cover Cover Lagu Gitu Kan Ya Dipilih Pilih Juga Kayak Kalo Cover Lagu Lebih Baik Yang Gimana Sih Gimana Caranya Nemuin Tim Yang Sekarang Nah Menurut Gue Itu Yang Paling Sulit Juga Sih Nemuin Tim Cocok Sama Gue Sesuai Sama Visi Gue Terus Juga Bisa Mentoleransikan Visi Mereka Yang Bisa Sama Sama Enak Karena Tim Gue Itu Kita Prinsipnya Adalah Semua Happy Kliennya Happy Guenya Happy Semuanya Happy Gak Ada yang Kesepakatan Yang kita Ambil Itu Pasti Selalu Dengan Kesepakatan Yang Ibaratnya Menguntungkan Semuanya Semuanya Harus Senang Sama Keputusannya Gak Boleh Ada yang Ngerasa Kok Dia Lebih Gini Gini Kok Gue Lebih Kecil Gitu Semangatnya Itu Yang Gue Seneng Dari Tim Gue Walaupun Kita Masih Bertiga Doang Gue Kira Abis Nadila Bakal Bikin Band Habis Gret Sebenernya Gue Gapengen Bikin Band Karena Gue Gapengen Lagi Bermusik Gue Harus Toleransi Dan Banyak Menahan Ego Gue Dalam Bermusik Karena Gue Sekarang Emang Pengen Ngelarin Karya Yang Bener Bener Diri Gue Gitu Kalau Misalnya Ngeband Kan Harus Dipikirin Kan Si Drummer Suka Nggak Sama Lagunya Sini Suka Nggak Sama Ininya Terus Kayak Mau Isian Drum Nggak Gimana Harus Dipikirin Semuanya Harus Dipikirin Bareng Bareng Gue Kayak Nggak Mau Lagi Ada Di Drama Dalam Grup Gitu Loh Gue Kayak Kayak Gapentang Gue Udah Cukup Banget Ada Di Dalam Satu Grup Apalagi Waktu Isinya Ceceh Semua Kayak Stop I Had Enough Iya Jadi Tapi Gue Dari Dulu Pengen Banget Ada Dalam Satu Band Jadi Sebenernya Gue Solo Tapi Pengen Kemasannya Band Cuman Kan Selama Ini Belum Ada Kesempatan Buat Gue Bisa Manggung Full Band Gitu Kan Jadi Ya Tunggu aja Kesempatannya Aku bersama Band Aku Gitu Mungkin Ada Yang Mau Volunteer Jadi Session Player Nya Nadila Gitu Ada Yang Bisa Main Gitar Main Bass Main Drum Main Piano Gitu Bisa Silahkan Silahkan Aku Mau 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 Siapa yang Mau Hayo Aku Jadi Session Player Aku Bisa Karena Insya Allah Dalam Waktu Dekat Aku Pengen Latihan Bareng Sama Bensi Sumpah Gue Nelapa Sabuk Guys Kasian Perut Gue Kekang Terus Aku Punya Website Namanya Nadila Wantari Dotcom Benah Kakak Yang Buatin Ini Juga Dia Baik Banget Sih Kakak Nya Kayak Volunteer Gitu Mau Ngebuatin Aku Terus Kayak Ngeproach Aku Sama Tim Aku Mau Ngebuatin Website Dibuatin Website Nadila Wantari Dotcom Keren Mat Kan Kaya Profesional Gitu Gue Ngerasa Gila Si Big Banget Orang Orang Sama Gue Jangan Mau Nek Mereka Cuma Pengen Liat Lo Aja Gitu Deh Ada Target Go Internasional Gak Dalam Berapa Tahun Kalo Ditargetin Kayak Berapa Tahun Gak Engga Si Cuman Pengen Banget Bisa Ada Di Festival Festival Internasional Gitu Luar Negeri Pasti Kalo Misalnya Lu Udah Jadi Musisi Pasti Lu Pengen Ke Arah Sana Lah Kan Gue Pengen Cita Citanya Setinggi Mungkin Ya Gue Pengen Banget Bisa Internasional Banyak Banget Kan Band Indy Lokal Yang Bisa Manggung Di Luar Negeri Bisa Ikut Manggung Di Festival Luar Yang Kayak Sebenernya Emang Gak Ke Expose Aja Gitu Sama Media Cuman Emang Udah Banyak Yang Kesana Kayak Dan Resa Terus Ada Fleur Terus Apa Tuh Girl Gang Ya Bek Banget Yang Udah Bisa Ke Festival Festival Luar Negeri Jadi Pasti Punya Cata Punya Harapan Dan Cita Untuk Bisa Kesana Iya Pigaskins Gila Pigaskins Bahkan Bisa Ke Summer Sonic Di Jepang Yeay Tapi Aku Tuh Insya Allah Nanti Abis Lebaran Tuh Mau Ngeluarin Single Lagi Nah Single Nya Seru Dih Single Nya Seru Dih Bogor Pisan Single Seru Dih Kayak Tentang Kehidupan Gitu Ya Emang Ceritain Tentang Pengalaman Gue Pastinya Yang Tapi Menurut Gue Lebih Relate Gitu Sih Sama Orang Orang Apalagi Zaman Ini Zaman Banyak Kita Mengeluh Ya Gara Gara Pandemi Juga Jadi Semakin Semangat Mengeluhnya Jadi Mungkin Di lagu Ini Bakal Ayolah Mengeluh Bersama Sama Gitu 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 Apa Wuh Isai Gitu Dan Bakal Bahasa Nisha Cuman Eh Teng Aja Dih Bahasa Nisha Pokoknya Pokoknya Ada Bahasa Nisha Nyalah Seru Banget Lu Ganteng Aku Pengen Cerita Dijadikan Aku Kan Skripsi Nah Skripsi Aku tuh Kalo Misalnya Anak HI Pasti Tau Banget Yang Namanya Teori National Interest Teori Kepentingan Nasional Jadi Teori Kepentingan Nasional Itu Kaya Si Pencetusnya Itu Morgentau Morgentau Itu Dia Teorinya Ada Di Tahun 1952 Nah Tadinya Kan Aku Mau Pake Itu Tapi Si Dosen Aku Tuh Gak Boleh Gak Boleh Aku Pake Teori Yang Kayak Sejadul Itu Gitu Karena Sebenernya National Interest Itu Kayak Basi Banget Gitu Kan Terlalu Banyak Anak HI Yang Pake Teori National Interest Nah Jadi Aku tuh Disuruhnya Pake Teori Yang Lebih Baru Daripada Si Pendapatnya Si Morgentau Nah Dari Sokunemu Yang Tahun 1999 Yang Pencetusnya Itu Si Joseph Nye Nah Si Joseph Nye Itu Sebenernal Dia Pencetus Soft Power Sama Cost Soft Diplomasi Ya Cuman Dia juga Pernah Bikin Jurnal Tentang Si Itu National Interest Cuman Gak boleh Juga Harus Lebih Mudah Aji Minimal Itu Tahun 2005 Sampai 2010 Katanya Masih Gapapa Akhirnya Gua Nemu Si Nemu Jurnal Ilmiah Dari Tahun 2012 Dan Si Pencetusnya Itu Namanya Gua Lupa Pokoknya Si Cendikiawannya Itu Dia Adalah PhD Sama Profesor Dari Universitas Mana Gitu Lupa Pokoknya Akhirnya Gua Menemukan Teori Yang Sesuai Akhirnya Karena Sebenernya Gua Ganti Judul Guys Kan Kemarin Proskrip Gua Tentang Startup Di Indonesia Cuman Kata Dosen Gua Kurang HI Kayak HI Di Mana Terus Akhirnya Gua Nyari Studi Kasus Dari Situ Yaudah Yeay Nah Udah Sekarang Kan Kan Tadi Gua Udah Nangis Nangis Tadi Kenapa Gua Nangis Kesedihan Kesedihan Kebodohan Kebodohan Kocek Dia Kalo Dipikir Tapi Kayak Seru Gak Sih Kayak Maksudnya Kalian Sebagai Fans Gitu Jadi Apa Ya Kalo Ngikutin JKT Beneran Ngikutin Anaknya Dari Kecil Beneran Lulus Gitu Ya Kayak Ngerasa Ngeliatin Adik Sendiri Atau Ngeliatin Apa Temen Sendiri Yang Lo Berkembang Bareng Bareng Karena Lo Tau Banget Cerita Dia Dari Dia Gak Bisa Apa-apa Terus Akhirnya Jadi Bisa Terus Akhirnya Jadi Jago Terus Akhirnya Dia Jadi Jadi Sesuatu Jadi Seorang Yang Kalo Misalnya Dibilang Sukses Kayak Seru Banget Ngasih Kayak Ngeliatin Perkembangan Orang Itu Seru Gak Maksudnya Kan Kalo Misalnya Ngedukung JKT Kan Yang Serunya Gara-gara Itu Kan Kayak Lu Tau Dia Tuh Gak Jago Lu Tau Dia Tuh Gak Hebat Tapi Lu Tau Kalo Orang Itu Berusaha Gitu Untuk Bisa Menjadi Kuat Dan Untuk Bisa Menjadi Seorang Yang Hebat Dan Karena Orang Itu Punya Kemauan Itu Makanya Lu Dukung Bukan Karena Dia Jago Bukan Karena Dia Keren Dari Awal Bukan Karena Dia Udah Hebat Dan Dia Yang Terbaik Bukan Karena Itu Tapi Gara-gara Dia Punya Kemauan Untuk Bisa Menjadi Seseorang Yang Dia Impikan Menjadi Cita-cita Yang Dia Impikan Tercapai Gitu Kayak Serunya Di situ Kan Ya Maksudnya Yang Nga Bedain JKT Sama Idol Group Kalo Di luar Nisana Mungkin K-pop Kan Beda Kalo K-pop Kan Ditraini Bertahun Tahun Tujuh Tahun Lapan Tahun Terus Dia Keluar Udah Jago Jadi Orang Udah Pasti Punya Ekspetasi Kalo Dia Bisa Nyanyi Sambil Bisa Ngedance Nah Maksudnya Kalo Di JKT Kan Beda Kan Kita Aja Anak-anaknya Banyak Yang Gak Bisa Nyanyi Ada Yang Gak Bisa Narisan Sekali Bahkan Atau Gue Yang Kayak Juga Gak Pernah Kayak Ngomong Di Depan Orang Banyak Gitu Yang Bener-bener Anak Rumahan Terus Tiba-tiba Disuruh Perform Aja Besoknya Itu Kayak Seru Banget Terus Kayak Lo ngeliatin Dia bertahun-tahun Ternyata Dia jadi Jago Banget Terus Ternyata Dia jadi Hati-hati Nyanyi Gak Popper Nging Gak Beneran Ngomongin Fakta Aja Itu Yang Ngedain JKT Sama Idol Group Lain Maksudnya Itu Yang Ngedain 48 Group Apa Si Namanya Segmentasinya Ya Karena Kan Emang Kita Udah Diliatin Kelab Publik Betapa Kita Tidak Jagonya Betapa Kita Tidak Mahirnya Tapi Setelah Bertahun-tahun Baru Kita Jadi Jago Dan Jadi Bisa Gitu Guys Kayak Liatin Anime Kayak Liatin Itu Nggak Sih Kayak Liatin Kayak Nontonin Anime Misalnya Kayak Nontonin Soma Di Shokugekino Soma Yang Tadinya Dia Cuman Ada Di Kedai Tapi Dia Ngeliatin Chef Chef Yang Jago Terus Akhirnya Bener-bener Jadi Jago Terus Kayak Dia Nyobain Resep Ini Nyobain Resep Ini Terus Akhirnya Jadi Bisa Ya Kan Atau Nggak Kayak Nonton Haikyu Gitu Kali Ya Gue Banget Soma Sye Tapi Sulit Juga Sebagai Fans Apa Nih Sulit Nya Kasih Tau Dong Apa Sih Sulit Jadi Fans CKT48 Kasih Tau Dong Kasih Tau Aku Kan Misalnya Aku Kan Sering Cerita Sulit Dari Berapa Emang Kalau Sulit Jadi Fans CKT48 Apa Sih Selain Kalian Suka Dikucilkan Dilingkungan Apa Sulit Sulit Kalau Ditanya Kenapa Malu Ya Sulit Kalau Dikatain Aja Oh You K. Alvis Susah Tidur Oh Susah Diatur Gue Kira Susah Tidur Ketika Oshie Skandal Oh Gue Pernah Nanya Ini Sih Ke Fanbase Gue Gue Pernah Nanya Gimana Nih Kalau Misalnya Gue Kena Skandal Terus Ketua Fanbase Gue Yang Namanya Kak Towi Itu Dia Bila Gini Ya Kalau Skandal Nggak Aku Belain Kalau Lo Salah Ya Lo Salah Dan Emang Lo Salah Jadi Gue Nggak Bisa Membela Apapun Gue Nggak Ngebelain Karena Emang Lo Salah Gitu Tapi Emang Bener Makanya Gue Nggak Mau Kena Skandal Karena Gue Takut Kalau Salah Ya Minta Maaf Nggak Tapi Dia Nggak Bila Nggak Gitu Waktu Gue Hencek Gue Nggak 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 Gue Nanya Kalo Gue Kena Skandal Gimana Kak Kalo Salah Ya Salah Nggak Gue Belain Terima Terima Kasih Jadi Aku Takut Kena Skandal Pernah Kena SP Wah Nggak Pernah Gue Murid Ladang Nggak 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 Di Hukum Karena Gue Anak Nggak Cari Aman Guys Kalo Dimarahin Pernah Sering Gara Gara Waktu Itu Gue Ketailan Ya Terus Terus Gue Kayak Dengan Bodohnya Gue Kayak Ngajakin Anak-anak Yang perform Itu Kayak Jalan-jalan Aja Gitu Kagak Bilang-bilang Sama Manager Gue Padahal Kan Kita Lagi Di Luar Negeri Lagi Di Bangkok Dan Kayak Lo Nggak Tau Bahasanya Terus Kayak Kita Main-main Aja Gitu Pasar Pasar Malem Sumpah Habis Kita Dimarahin Lagi Pada Ikut-ikut Sama Gue Tapi Gue Yang Kayak Eh Udah Kita Pergi Pergi Kayak Ibaratnya Kayak Lagi Jakarta Aja Gitu Iya Gitu Si Eh Itu Gak Si Katanya Mau Cerita Gimana Ceritanya Gimana Ceritanya Susah Jadi Fan CKT Selain Selain Itu Selain Selain Kayak Itu Emang Kayak Penyulat Rencana Gue Kayak Mikirnya Waktu Gue Mikirnya Kayak Yaudah Udah Gede Dan Emang Gak Kepikiran Sekali Kalau Harus Izin Dulu Kayak Kan Kita Udah Selesai Perform Nih Terus Free Yang penting Gue Ada Pas Pagi Pagi Gue Gak Telat Gue Mikirnya Gitu Aja Dianggap Aneh Ya Gue Ngerti Kenapa Mungkin Dianggap Aneh Karena Kesannya Kan Kalau JKT Buruknya Masih Ada yang Mikir Kita Sebagai Cewek Cewek Yang Kayak Jualan Cakep Doang Terus Jualan Lucu Lucuan Doang Terus Jualan Yang Kayak Bajunya Lucu Gitu Pokoknya Jualan Yang Kayak Rece-recehan Gitu Yang Gak Ada Valuenya Di mata Masyarakat Cuman Kan Sebenernya Gak Seperti itu Maksudnya Walaupun Memang Member JKT Cakep Cakep Tapi Kan Yang Kita Berikan Value Kan Lebih Dari Itu Jadi Menurut Gue Ya Kalau Lo Malu Maksud Gue Lo Nggak Perlu Ngebuktiin Itu Ke Siapapun Menurut Gue Kayak Kalau Lo Jadi Fancy Katie Ya Udah Lo Juga Nggak Perlu Kayak Ngeyakinin Atau Usaha Banget Buat Bikin Orang Orang Ngelihat JKT Fortyat Dengan Baik Itu Karena Menurut Gue Kalau Orang Nggak Suka Yang Nggak Suka Kayak Mau Digimainin Juga Udah Susah Gitu Ya Mungkin Itu Tugas JKT Fortyat Buat Ngebuktiin Aja Kalau Misalnya Kita Itu JKT Fortyat Valuenya Lebih Daripada Itu Ngebild Fanbase Yang Dari Gada Sampai Ada Ngebild Fanbase Itu Maksudnya Gimana Sih Mau Ngebaur Sama Fans Tapi Kok Bayang Toxic Sumpah Kayak Main Sama Fans Nadila Fatik Gitu Kayak Mereka Suka Bikin Futsal Gitu Kayak Lo Gabung Aja Terus Kesok Asik Aja Karena Mereka Asik Asik Kok Eh Gue Promoin Fanbase Gue Sendiri Ya Padahal Fanbase Gue Gapernal Promoin Gue Cuman Kayak Itu Si Cuman Beneran Mereka Orang Asik Asik Banget Kayak Fans Yang Maksudnya Fans Yang Oshinya Lain Banyak Yang Main Sama Anak-anak Dali Fatik Gue Juga Nggak Ngerti Kenapa Kayak Emang Mereka Yang Suka Main Suka Nongkrong Kayaknya Gitu Ya Tergantung Circle-nya Juga Sama Siapa Jogja Jogja Kayaknya Belum Nemu Kumpulnya Fans Fanbase Kalo Misalnya Belum Nemu Kumpulnya Fanbase Jogja Kalo Gak Sama Jogja Kaya Besar Gak Sih Kjk Tif Fortit Sering Sama Jogja Gara Gara Fans Gak Kayak Ada Juga Fans Aku Yang Dari Luar Kota Terus Dia Kaya Temenan Sama Sama Temenan Gara 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 Fans Ket Ada 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 Fans Aku Cewek Berdua Kayaknya Mereka Temenan Gara 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 Mereka Idol Ini seru Kan Yuyo Sabtu Nadila Fatik Ada Fun Futsal Bisa Langsung Tolong Banget Nadila Fatik Bisa Nggak Sih Promo Promo In Gue Bicara Nggak Guys Gue Ada Fkustik Yang Selalu Promo In Dan Update Biasa Aja Sih Disering Ngecengin Atau Cewek Gue Juga Nggak Tau Ya Kalau Misalnya Gue Punya Pacar Terus Gue Bisa Rela Gitu Kayak Cowok Gue Ngeliatin Cewek Cewek Lain Kayak Gue Nggak Akan Bisa Setabah Itu Sih Kalau Misalnya Kayak Ridlenya Udah Yang Sampai Handshake Gitu Terus Kayak Yang Video Call Foto Terus Kalau Misalnya Nonton Teater Gue Masih Kayak Oh Yaudah Dih Nggak Apa Cuman Gue Nggak Tau Sih Kalau Gue Bisa Sabar Itu Juga Kalau Yang Sampai Punya Apa Sih Kayak Foto Pack Karena Kalau JKT Kayak Masih Di Indonesia Gitu Ya Jadi Kayak Masih Bisa Kayak Ngerasa Gimana ya Ngerasa Deket gitu Jaraknya Kalau misalnya Lo ngefansnya Sama Idol group Lain Yang kayak K-pop Gitu Kan Udah terlalu Jauh Tuh Ya Jaraknya Jauh Banget Jadi Kayak Mungkin Nggak Nggak Itu Sih Nggak 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 Mungkin Bisa Diraih Gitu Kayak Terlalu Jauh Tapi Kalau Misalnya Member JKT Kan Kayak Masih Di Indonesia Terus Juga Lo Tau Orang-orangnya Nama-namanya Siapa Terus Bahkan Kayak Ada Orang-orang Yang Tau Latar Belakangnya Gimana Kayak Mungkin 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 Bisa Diraih Bahkan Kayak Banyak Juga Kan Fans JKT Potiet Yang Jadi Akhirnya Jadi Kekasih Member Ex Member JKT Ex Member JKT Maksudnya Amin Bisa pacaran Bahkan Nika Sama Ex Member Wow Semangat Yuk Lanjut Yuk Yuk Oke Apalagi Nih Kesulitan Jadi Fans JKT 48 Yang Gue Rasain Mungkin Kayak Kalau Misalnya Dulu Kan Kerasa Banget Ya Lo Fans Fans Far Sama Yang Near Gitu Kadang Kalau Fans Far Cuman Bisa Ngeliat Member Ngetweet Doang Atau Nggak Di Youtube Waktu Kan Belum Ada Showroom Showroom Juga Ada Pas Pandemi Kan Lebih Lagi Kalau Misalnya Oshinya Ternyata Jarang Ngetweet Kalau Jarang Ngetweet Oshinya Kayak Tweetnya Template Gitu Yang Selamat Pagi Selamat Malam Selamat Siang Mimpi Indah Gitu Kan Ya Sedih Juga Jadi Fans Far Gue Ngerti Kayak Sulit Banget Apalagi Kalau Misalnya Daerah Lo Tuh Nggak Terlalu Banyak Fans Jk48 Nya Gitu Kalau Misalnya Di Surabaya Atau Misalnya Di Bandung Atau Misalnya Di Jogja Semarang Gitu Yang Kota Besar Kayak Gitu Kayak Mungkin Masih Sering Jk48 Tetang Tapi Kalau Misalnya Udah Yang Kayak Jauh Banget Bukan Jauh Banget Kalo Misalnya Kaya Kotanya Kecil Gitu Gak Terlalu Banyak Fans Jk48 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 Mungkin Mungkin Pasti Ngerasa Yang Enak Mungkin Jadi Fans Jk48 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 Jakarta Kaya Lo Nongkrong Di Lobby Fx Saja Lo Bisa ketemu sama member, lo bisa ngeliat dia masuk ke mobil, ya gak sih? itulah yang saya reasakan, makanya I feel you, maksudnya gue ngerti itu sangat mendihikan walaupun gue gak merasakannya secara pribadi dan mungkin yang sedih juga kalo misalnya lo kayak masih remaja atau masih kayak mahasiswa gitu yang masih belum punya uang dan menghasilkan uang sendiri kan mau gak mau lo harus menyisihkan uang dari tabungan lo atau gak menyisihkan uang dari uang jajan lo kan kayak ya itu sedih juga sih kalo lo pengen dukung OSHI lo sampe biasain basu, tapi ya gimana? kayak lo belum mampu tweet sampe Rp14.000 isinya ngucapin salam pagi, njirlo itu lah yang saya rasakan sekarang ya menurut gue ya yaudah dinikmati aja tapi gara-gara JKT gue bekerja sampe kuliah, ih seru banget keren deh ya maksudnya kak yang idol tuh emang semampunya gitu loh jangan sampe memaksakan diri apalagi kayak sampe lo bohong ya kan kayak harus tau juga prioritas lo tuh apa misalnya prioritas lo sekolah prioritas lo tuh kerja prioritas lo orang tua lo ya JKT partit ya jadi nomor tiga, nomor empat dalam hidup lo secupes aja ya sebahagia yang lo bisa berikan dan sampe jadi beban terus kalo kalo misalnya jadi beban lo kayak jadi menuntut gitu loh kayak misalnya lo lo maksain diri nih buat ngevote dia tapi ternyata dia bukan maksudnya ternyata dia mengecewakan lo kalau pada akhirnya entah dia kena skandal lah atau apa kan jatuhnya diendam ya kayak gila lo udah gue vote segitu banyaknya ternyata lo gak tau terima kasih banget kayak gini-gini itu kan jadi maksudnya jadi buruk juga kan jadi ya menurut gue harus tau juga sih dan kalo misalnya emang lo ngasih ke orang itu ya mau gak mau lo harus ikhlas dan lo gak boleh bukan gak boleh hi i'm back guys aku kembali ini baru cowoknya wow hahaha tadi ada telepon juga tadi gue sampe mana ya ikhlas jagain jodoh orang tapi gue tau sih kalo misalnya orang memberikan pasti punya ekspetasi ya susah juga karena kan itu juga bahan jualannya eh maksudnya itu juga kan yang dijual ekspetasi dan harapan orang-orang ya kan tapi ya gitu sih semakin banyak ekspetasi semakin besar juga kemungkinan kita sakit hati cuman emang gak bisa juga gak punya ekspetasi jadi lebih-lebih itu aja lebih-lebih kayak menerima segala konsekuensi yang ada karena lo harus menerima itu mau gak mau semangat kenapa cerita pembentukan aku sih aku dicerita berkali-kali tadi juga aku dicerita klinik idol hahaha udah sejam selalu itu bang kalo gue sih nikmatin teater pas MC gitu ya sih gue juga waktu itu pernah kayak ngalamin seru banget ya dan emang setiap MC sih hal yang bener-bener gue tunggu karena kan kita kan lagunya sama ya lagunya sama terus juga itu apa sih namanya terus lagunya sama terus bajunya sama yang ngebedain kan cuman MCnya jadi yang paling ditunggu-tunggu ya MCnya hehehe pernah ada pertengahan sama member ya ada lah ya kali kita kan cewek semua terus umuran lagi gak mungkin lah gak bertengkar gue juga apalagi gue dulu si anak kecil jadi gue yang suka memancing keributan dan bertengkaran gue gue biang keroknya hehehe digendua kayaknya dulu gue biang keroknya deh the drama queen is me eh itu lempar kursi sama siapa sih itu yang lempar kursi bukan gue itu adalah yang dua kalo gue dulu kayak salah ngambil baju orang gitu berkali-kali hehehe dua kali tiga kali bahkan jadi dia kayak jadi terlambat gitu ganti bajunya gara-gara gue jadi gue biang keroknya dulu hehehe lemparnya kalo enggak jadi itu Della sama Uti lempar-lemparin kursi itu membernya Della sama Uti ya guys tuh awal-awal berpunut aja udah gak salah wotah saling berantem juga ada ya ada lah banyak lagi namanya juga sama manusia pasti gak bisa sama kan isi kepalanya orang yang nikah aja berantem mulu apalagi orang yang gak kenal mana bisa mau saling mengerti ya kan hehehe adalah bener yeay ya gue pengen pipis deh bentar ya guys hehehe yen tren tid ken v Terima kasih. 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 Sampai play. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. menengah udah ada yang udah wow keren belum entah belum kenapa aku udah korporat punya novel gak? punya sih punya punya novel punya banyak aku punya buku banyak karena banyak juga yang dikasih sama fans dan kebanyakan emang dikasih sama fans nanti deh aku itu kayak kalau aku udah selesai baca buku yang kemarin aku share ke kalian aku pengen kasih tau kalau pacar punya gak mbak? jadi malu terus gue gak mau jawab kan iya jadi nanti bukunya aku bakal aku bakal kayak ules setelah aku membaca buku itu insyaallah ya kakak suka buku pembahasan agama gak? buku pembahasan agama kayak gimana tuh kalau misalnya buku yang kemarin aku baca itu tentang Tuhan gitu loh tapi dia gak tapi dia gak yang spesifik kayak apa sih namanya? tentang misalnya tentang lihat Tuhan tuh dari agama apa dari agama apa cuman emang ngebahas Tuhan in general aja buku pembahasan agama buku itu ambil pake contoh dari beberapa agama bukunya itu dari sejauh yang aku baca sampai chapter yang aku baca kan aku belum selesai bacanya itu tuh gak tapi dia kayak ngambil contoh misalnya wahyu dari agama islam gitu terus pandangan seperti apa tuh Tuhan itu gitu cuman gak yang emang spesifik kayak ini tuh bukunya emang dari agama islam atau dari agama apa gitu enggak tips biar gak miskin gimana Nat? tipsnya itu punya tabungan ya jujur guys kayak tabungan tuh bener-bener membantu banget itu bener-bener lifesaver banget sekecil apapun tabungan lo tapi lo gak akan tau gitu betapa bermanfaatnya ya kalo misalnya lo udah punya penghasilan sekarang ya lo harus mulai belajar menabung yang sesimpel ini gue tunjukin ya sesimpel lo punya tabungan kayak gini gitu jadi kayak lo gak pernah tau lo kayak gak punya uang cash atau gimana tapi lo punya kayak gini nih aku punya tabungan yang emang bisa aku buka karena kalo misalnya tiba-tiba aku pesen ojek online terus aku gak punya recehan terus aku kayak cuman pengen ke warung terus aku gak punya uang cash terus aku punya uang kayak gini terus ini kayak gini terus ini kayak udah sepahun gitu gak gua buka terus kayak 10 ribu terus banyak banget kayak 500an 500an gitu loh jadi kayak harus pintar-pintar menabung guys jadi kalo misalnya ada uang yang kayak 2 ribuan gitu 5 ribuan kayak aku langsung masukin ke situ sih soalnya aku kayak gak pengen dompet aku jadi penuh gitu gak tau kenapa gitu mungkin kalo misalnya gak pengen miskin coba kalo misalnya kalian udah ngerasa kalian gak punya uang kalian mungkin bisa berhenti buat ngerokok buat yang ngerokok ya karena menurut gue ngerokok tuh mahal banget ya gak sih apalagi ngerokok tuh sekarang harganya 25 ribuan ya kan 30 ribu yang malboro itu udah mahal banget dan kesehatannya juga kan nanti paru-parunya bolong-bolong warnanya abu-abu kan warna merah kalo gak rokok kok tau lo harga rokok ya tau lah maksudnya kayak main apa sih produser gue ngerokok terus banyak juga kan stuff-stuff jikitnya ngerokok temen-temen gue juga banyak ngerokok kalo aku gak ngerokok enak enak fab tertawa menonton ini nah fab tuh juga lebih mahal gak sih fab fab tuh kayak lo pengen cobain merasa baru terus lo kayak beli kapasnya lah baterainya rusak lah terus bibir lo kesetrum lah ya apapun itu bentuknya ya mahal aja sih menurut gue ya gitu deh kalo bisa jangan sih menurut aku sebelum kayak jadi adiktif kan emang udah jadi susah banget tuh apaan sih Bobo itu kode buat cowoknya kalo cowoknya ngerokok apa nge fab haaa kalian mau aku jawab apa sih emang mau gue jawab iya atau mau gue jawab enggak kan gak akan ngaruh nih jadi gue gak mau jawab aja apakah ngeidle termasuk candu itu kayak sebacem itu gak sih bentuk dari hiburan aja makanya kan gue bilang kalo misalnya ngeidle tuh ya semampu dan sebahagia lo aja kalo misalnya kira-kira udah gak mampu terus gak bahagia yaudah jadi fans layar kaca aja gak apa-apa kan sekarang udah banyak banget tuh platform yang lagi digunain sama idol-idol kalian jadi fans gratisan juga ya waktu gue ya gak apa-apa juga yang penting kan kita bahagia pake kuota iya cuman modelnya kuota cuman kan kalo kuota emang kayak kebutuhan lo banget gak sih maksudnya walaupun lo gak gak idol ya lo juga tetap butuh kuota kan jadi ya kayak sekalian aja kayak walaupun lo gak gak idol kan lo pasti butuh kuota buat googling buat twitteran buat main sosmed gitu tips biar nge-idol dan nabung sama-sama jalan ya gak tau ya apalagi gue gak nge-idol gue tuh gak pernah kayak suka banget sama satu hal yang bener-bener sampe gue suka banget yang sampe gue tuh nge-idolain banget yang kayak sampe gue tuh harus beli ini beli itu beli itu gue tuh belum pernah jadi gue gak ngerti rasanya gimana yaudah deh guys kayaknya aku yeay oke aku udah aku udahin dulu malam ini kayaknya kita harus itu ya harus itu ya apa sih namanya nyanyi kali ya nyanyiin lagu gue ya gak sih biar seru pengen banget sih guys ganti gitar cuman kayak harus nabung dulu gitu kan pengen banget punya baby martin atau baby taylor tapi harganya kayak wow mencengangkan are you ready are you ready are you ready jadi gue bakal nyanyiin lagu dari kode diterima kode lagi gak ini cuman curhat doang guys jadi lagu dari Nadila sebagai seorang penyanyi solo ini adalah lagu pertama saya judulnya Reminis dan kalian bisa dengerin ini di berbagai platform digital pasti pada tau kan bisa di spotify bisa di Apple Music bisa di Langit Music bisa di Jokes juga terus ada di Reso juga selamat menikmati 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 selamat menikmati